Di era modern ini, kecendurungan masyarakat dalam mengonsumsi makanan instan semakin meningkat. Keterbatasan waktu dan kepraktisan menjadi alasannya. Padahal belum tentu makanan instan baik untuk kesehatan. Karena itu kita dituntut untuk jeli dalam memilih bahan makanan, seperti memilih antara buah segar atau buah kalengan. Pada umumnya, masyarakat menyukai buah segar karena diyakini lebih sehat. Namun buah segar memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak tahan lama dan mudah rusak, serta sedikit merepotkan karena harus mengupasnya terlebih dahulu. Industri pengelolaan pangan pun berinovasi dengan menempatkan buah dalam kemasan kaleng. Hal ini dianggap lebih praktis, mudah didistribusikan, tahan lebih lama, serta menambah nilai ekonomi buah. Namun hal ini dianggap menimbulkan dampak negatif, seperti buah yang tidak segar lagi, banyak food adiktif yang ditambahkan, dan juga mutu gizi buah yang menurun. Komposisinya sebetulnya hampir sama, hanya saja ada vitamin-vitamin tertentu yang mudah rusak, terutama misalnya vitamin C atau antioksidan yang lain yang memang dalam penyimpanan agak mudah rusak. Tetapi kalau misalnya kandungan serat, kandungan yang lain, sebetulnya relatif tidak berubah banyak. Pengawet atau yang membuat manis itu sebetulnya yang perlu kita perhatikan, dibanding kehilangan zat gizinya. Karena kalau zat gizi itu sebetulnya tidak banyak untuk berbeda. Karena memang fungsi diawetkan adalah untuk mempertahankan zat gizinya yang ada tersebut. Mencukupi kalau dari buah kaleng memang agak susah, karena buah kaleng itu kita lihat kemasannya kira-kira 200 graman. Padahal satu hari kita butuh 300-500, berarti kita butuh agak cukup banyak ya, mungkin 2 atau 3 kaleng. Dan itu pun dengan gula yang setinggi itu, kita juga tidak sarankan. Faktanya, produsen buah kaleng biasanya menambahkan pemanis buatan, yang tujuannya ialah menambah cita rasa dan produk dapat bertahan lebih lama. Tentunya hal ini memiliki dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Apalagi jika dikonsumsi secara rutin, dapat menimbulkan penyakit seperti obesitas dan juga diabetes. Jika kita cermati lebih jauh, komposisi bahan dalam buah kalengan pasti terdapat natrium benzoat, atau asam sorbat sebagai pengawet. Dimana jika dikonsumsi secara berlebihan, dan dalam jangka waktu yang panjang, bahan ini akan berakumulasi yang menyebabkan timbulnya penyakit kanker. Suka Lumayan Suka Suka Kalengan, oh ya pernah Pernah Baci Pernah Enggak sih, iya Buah kalengan, belum Segar Segar Bagaimana itu alasannya? Karena lebih fresh Fresh Ya Bawah segar dong Kalau buah kaleng tuh manisnya terlalu manis menurut saya Segar Bawah apa alasan? Bawah apa alasan? Karena lebih fresh aja, lebih Gijinya juga, hasilnya juga lebih bagus yang langsung gitu sih Buah segar dong Buah yang kalengan? Hmm, karena lebih segar yang pertama, buah kalengan kita gak tau, dia udah diproseskan, jadi kandungan dalamnya tuh apa aja kita gak tau Kalau buah segar kan udah jelas-jelas, apalagi kalau kita beli sendiri, itu kita kupas sendiri, kita konsumsi sendiri itu lebih sehat, menurut gue kayak gitu Kelemahan dari buah kaleng, itu sebetulnya adalah dia harus diawetkan Pengawetan ini berbagai macam cara, salah satunya adalah dimaniskan Ya, jadi ketika manis maka bakteri tidak akan berkembang disitu Nah, cuma kurang bagusnya untuk kita, kita kan harus mengurangi gula Sehingga dengan makan buah kaleng, buahnya mungkin dimakan, tapi gulanya juga cukup tinggi Pada orang-orang yang memiliki berat badan berlebih, ya itu tentu tidak disarankan untuk makan buah kaleng Termasuk misalnya ada pengawet lain, Natio Benzot dan yang lainnya Tetapi, apakah boleh dimakan atau tidak, sebetulnya boleh, hanya tidak untuk dijadikan harian Kalau misalnya kita biasa makan buah, tapi dalam kondisi tertentu kita sibuk Atau kita sedang tidak sempat, kita bisa menyiapkan buah kaleng untuk dimakan secara insidental saja Apabila diberikan pilihan, antara harus memilih buah segar atau buah kalengnya Tentu buah segar pilihan yang terbaik Terlepas dari kekurangan dan kepraktisannya Mengonsumsi buah segar secara teratur, pastilah memiliki dampak yang baik bagi tubuh Kandungannya yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin, mineral, anti-detox, sangat berguna dalam menjaga kesehatan tubuh dan menangkal penyakit Kebutuhan buah sebagai pelengkap gizi yang seimbang tentu sangat dibutuhkan Terlepas dari kepraktisannya, tentu buah segar lebih menjadi pilihan karena lebih terjamin akan nilai gizinya Semoga tayangan ini dapat memberikan informasi dan gambaran tentang kelebihan serta kekurangan antara buah segar dan buah kalengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!